saran saya ini misalkan sampein itu merawat burung ombioan dari nol terus sampein jadi justru sampein itu orang yang lebih hebat hebat sabarnya dapet cara perawatan pengalamannya jauh lebih banyak ya bagus pengalamannya jauh luar biasa jadi saya bicara seperti ini bukan berarti kamu gak usah beli ombioan enggak, ya beli yuk tapi kalau sudah beli ya konsep pola pikirnya jangan mindsetnya itu jangan sampai gimana supaya burung ini gacor buka ekor salah setek burung ombioan itu hanya muter di kelas bagian bawah muter yang sini capek merawat begini nunggunya begini muter-muter di bawah sampe nanti lambat laun seiring berjalannya waktu dia mulai deker tipis mulai makan enak secara kondisi secara usia naik-naik-naik-naik-naik-naik untuk yang kelas tengah sudah mulai menikmati sedikit nanti dia sudah bisa enak badannya sudah mulai bisa ditampilkan kelas-kelas yang atas yang menikmati hai teman-teman saudara dan sahabatku semuanya alhamdulillah kita berjumpa lagi disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahli tukah wal wafa subhanakala ilimalana illa ma'alam kana inna ka'antar alimulah hakim ujimu manuk dayolah assalamualaikum teman-teman kicau mania dimanapun anda berada khususnya kacar mania mulai dari sabang sampai merauke ketemu lagi sama saya um ginara di channel ginara kacar banyu wangi untuk video kali ini saya mau mengajak anda semua berpikir secara realistis berpikir secara logika mengenai burung kacar saya rasa tidak hanya burung apa ya tidak hanya kacar saja dan konsep konsep pemikiran yang saya sampaikan ini juga tidak melulu tentang kicau mania juga tapi luas sebenarnya jadi channel saya itu semuanya membahas tentang logika tentang perawatan burung secara logika sebenarnya bisa juga dipetik tentang hidup yang berdasarkan logika ngomongnya yang realistis saja yang realitas saja yang apa ya ya kajian filsafat lah ngomongnya ibaratnya arahnya itu kesana oke langsung ke point saja mengenai seperti tema pada hari ini mengenai pemahaman kacar mulai dari ombyoan terus burung setengah jadi jadi juara semuanya saya bahas disini siapkan kopi dulu kopiku tapi ya dari sini siapkan kopi dulu siapkan rokok duduk tenang nikmati dengan kepala dingin relax karena yang relax relax itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif yang objektif bukan subjektif loh ya oke langsung ke point gini berkenaan dengan kacar ombyoan karena sampai sekarang ini masih aja ada teman-teman yang tanya gini bro mengenai kacar ombyoan kunci merawat kacar ombyoan dari dulu saya muncul di dunia peryoutupan saya tidak pernah mengklaim tentang rawatan kacar ombyoan harus begini sudah pasti dijamin gacor dijamin begini begini oh tidak pernah bro ya dari dulu bagi teman-teman yang mengikuti saya sejak lama di channel lama pasti tahu arah berpikir saya itu seperti apa ya ini loh rek logika saja ya burung ombyoan itu kalau bicara perawatan sebenarnya tidak ada secara spesifik yang apa ya yang ibaratnya itu tidak ada secara khusus burung ombyoan itu harus dirawat seperti ini supaya gacor tidak ada bro jadi burung ombyoan itu konsepnya satu rawat sehat selesai rawat sehat ciptakan kemistri masalah jadi dan tidak itu masalah waktu tidak ada burung ombyoan yang dimana dirawat satu minggu satu hari satu bulan langsung gacor buka ekor kongselet wah kalau pun ada seribu satu jadi bicara skala mayoritas ini ngomongnya mayoritas rek ya mayoritas burung ombyoan itu prosesnya panjang enggak ada proses instan dari sesuatu bahan itu enggak ada apalagi bahannya bahan ombyoan bahannya bahan yang masih mudah sekali mudah secara usia mudah secara alami hutan mau nerek kan ini begitu ini logika saja kan logikanya juga begini kalau memang burung ombyoan itu semudah itulah misalkan mencetak burung ombyoan itu semudah itu enggak ada bro pemain kacar sejati yang cari ombyoan itu enggak ada pemain kacar sejati yang dicari burung bahan-bahan prospek lapangan paling minim burung bahan prospek rumah yang gacor buka ekor kayak gitu enggak ada yang main ombyoan ombyoan itu ya wes apa ya jadi gini loh cara berpikirnya ini saya bicara seperti ini bukan berarti kamu enggak usah merawat ombyoan enggak cuman gini konsepnya begini bro kita kalau sudah memutuskan beli ombyoan ya jangan pernah punya mimpi untuk supaya burung ini gacor buka ekor dalam waktu singkat jangan buang itu jauh-jauh jadi burung ombyoan itu konsepnya rawat sehat setelah rawat sehat untung-untung dia itu mau makan fur terus bertahan hidup satu minggu satu bulan terus dia mau ngeplong-ngeplong nyul-nyul cip cip alhamdulillah wasyukurillah ini saya bicara apa adanya bro bicara apa adanya dari dulu apa yang saya sampaikan itu realita jadi yuk merguk aku kibakul aku kibakul dan dari dulu kemunculan saya di dunia kacer banyuangi pun saya enggak pernah gengsi menyatakan diri saya bakul dari dulu saya selalu bilang bakul walaupun pada saat belakangan ini aja loh banyak orang beberapa orang itu sudah mulai enggak enggak malu ngaku bakul kalau saya enggak pernah malu ya memang saya bakul bro dari dulu bakul jadi kacer saya keluar masuk riset kacer saya enggak cuma 1-2 bisa 100 bisa 200 bisa lebih gitu jadi yang logika logika saja kalau versi saya begitu jadi saya enggak mau menyesatkan orang tidak mau apa ya php sama orang takutnya nanti gara-gara lihat channel saya ini misalkan saya lihat channelnya bagi narai masalah rawatan burung mudautan misalkan misalkan saya bilang ini ya bilang cara merawat burung mudautan kalau begini begini pasti gacor gini-gini terus sampean beli kacer mudautan ombyoan menirukan skema rawatan saya terus enggak sesuai sakit hati sampean merasa seperti di php kan makanya saya enggak mau seperti itu saya bicara apa adanya disini kan sering saya sampaikan kalau untuk pemula atau untuk teman-teman yang mau main kacer-kacer main aman lah yang main aman enggak suka sesuatu yang menunggu terlalu lama saranku kan sering saya sampaikan dalam video-video saya selalu terselip kata-kata seperti ini kan beli kacer itu paling enak paling aman itu beli kalaupun beli bahan itu belilah burung yang sudah rawatan rumahan yang kakinya deker itu harus aman retina karena kaki deker itu setidaknya dia sudah mapan secara usia dan juga sudah mapan secara kondisi menulur secara mental syukur-syukur alhamdulillah mentalnya kondisi juga kan bonus masalah mapan secara usia kondisi mental next video saya kupas karena ini sedang bahas biar tidak sile gencit ya manil jadi begitu teman-teman merawat burung ambilian itu tidak semudah itu bro tidak semudah itu jadi saya bicara seperti ini bukan berarti kamu tidak usah beli ambilian tidak kalau Anda memilih beli ambilian tolong jadi jangan sampai gini loh jangan sampai memberi celah kepada orang lain untuk apa ya untuk menyenangkan hati Anda dengan keboongan paham tidak maksudnya kalau saya orang yang tidak mau berdusta berusaha meminimalisir orang tanya sama saya tentang ambilian tentang apa jawaban saya cuma yang penting rawat sehat gitu loh selalu saya kasih tahu kalau memang merawat burung ambilian itu semudah itu banyak dari dulu pemain-pemain itu pada beli burung ambilian bro tidak ada faktanya mereka yang sudah lama masuk dunia kacar itu ya ya apa ya burung ambilian itu ibaratnya begini bro ibarat kita bicara kelas saya bicara seperti ini bukan berarti saya ini membeda-bedakan kelasnya begini-begini tidak ya bilahi saya tidak ada niat membeda-bedakan tapi ini hanya berusaha menyentuh logikamu saja gini rek burung ambilian itu hanya muter di kelas bagian bawah muter yang sini capek merawat begini nunggunya begini muter-muter di bawah sampai nanti lambat laun seiring berjalannya waktu dia mulai deker tipis mulai makan enak secara kondisi secara usia naik-naik naik-naik untuk yang kelas tengah sudah mulai menikmati sedikit nanti dia sudah bisa enak badannya sudah mulai bisa ditampilkan kelas-kelas yang atas yang menikmati gitu rek tergantung kita menempatkan diri kita pada kelas yang mana ini saya bicara apa adanya loh bro ya ini apa adanya makanya kacar-kacar saya itu rata-rata kan kakinya dekeran manuk-manuk singwis singwis apa ya mapan secara usia dan secara kondisi sudah rawatan walaupun dia macetrite bisurite tumon kutuan nyilet apapun asal deker saya terima karena apa ya itu tadi sama-sama burung PR tapi setidaknya kalau secara kondisi dia sudah mapan secara usia sudah mapan kita tidak perlu menunggu dan apa ya tidak perlu tidak butuh waktu lama untuk memolesnya 1 bulan 2 bulan bisa dipoles Alhamdulillah kalau tidak bisa berarti memang karakter yang sulit sudah lempar lagi gitu kan sering saya sampaikan kan seperti itu itu kalau skema skema apa ya hidup konsep saya dalam dalam apa ya ngomong nih dunia kacer dunia burung saya gitu loh saya seperti itu pola pikir saya terus kan ada bang kacer itu yang beli dari ombyoan tiba-tiba dirawat 1 minggu 2 minggu 1 bulan wah udah enak udah mau konsul tidak mau gini gini ya memang ada tapi 1001 minoritas minoritas faktor rejeki rejeki anak soleh berarti tiba-tiba diantara kacer ombyoan dia bisa dapat yang istimewa ya itu 1001 ada ada memang tapi kan kita bicara mayoritas saja jangan bicara yang minoritas karena yang minoritas itu sulit dicari kalau sudah sulit ngapain kita itu ibaratnya berparadigma berkonsep dan berpuala pikir sesuatu yang sulit ini tadi kita jadikan acuan seolah-olah ini mayoritas di semua kacer gak bisa bro malah sampaian rasanya seperti di php gitu loh cuma bedanya gini saran saya ini misalkan sampaian itu merawat burung ombyoan dari nol terus sampai jadi justru sampaian itu orang yang lebih hebat hebat sabarnya dapat cara perawatan pengalamannya jauh lebih banyak ya bagus pengalamannya jauh luar biasa seperti itu yang sering saya alami itu begitu bro jadi saya bicara seperti ini bukan berarti kamu gak usah beli ya beli tapi kalau sudah beli ya konsep pola pikirnya jangan mindsetnya itu jangan sampai gimana supaya burung ini gacor buka ekor salah step salah step konsepnya apa gimana supaya burung ini itu sehat dulu enak dulu nyaman dulu setelah itu gimana supaya burung ini mau makan pur setelah mau makan pur kan masuk juga tetap ini beriringan dengan rawatan sehat supaya dia itu tetap sehat tetap kondisi gimana kondisi sehatnya maksudnya terus setelah itu ciptakan chemistry penjinaan gimana supaya burung ini tidak terlalu gelapakan setelah penjinaan gimana supaya burung ini mau nyul-nyul dikit lah setelah nyul-nyul gimana supaya burung ini mau agak ngeplong-ngeplong terus lanjut lagi rutin ngeplong lanjut lagi gacor lanjut lagi dor gacor dor lanjut lagi buka ekor kongselet on gantan memang no gitu bro itu semua hanya masalah waktu kalau sudah bicara waktu itu kembali kepada karakter burung kalau karakter burungnya memang burung bagus ya paling nunggunya cuma anggaplah satu tahun satu tahun setengah atau mungkin ada yang lima bulan yang sangat super bagus ada yang satu bulan udah jalan tapi kan seribu satu pada umumnya gimana ada yang satu tahun satu tahun setengah dua tahun karena gini sebelum main kacor gini rek sebelum saya memutuskan mindset saya saya ganti ya tak banting saya ingin main kacor yang sudah dekeran yang gini-gini-gini tentu saya sudah melalui proses yang panjang saya sudah pernah punya kacor ombyoan mulai dari kaki nisik telas siki nisik basah belum deker sampai dia mau deker berapa tahun saya nunggunya saya sudah tahu semua makanya gini gimana ya saya itu tidak ingin sampai itu merasakan seperti yang saya rasakan bagi sampai orang-orang yang tidak sabaran termasuk saya ini bukan orang yang sabaran tapi saya pernah riset dari dagangan saya mulai dari main kacor ombyoan dulu waktu lama-lama pertama kali kan saya main kacor itu main kacor ombyoan otomatis orang itu pingin murah tur api jadi bodo karo arti karo bodo cupet sama saya dulu juga pernah ada di posisi itu arti karo bodo cupet pinginnya golek kacor yang 300 ribu gimana supaya gacor di dalam mindsetnya begitu tapi sebenarnya itu sangat lama sekali kalau dalam sistem perdagangan kenapa saya bilang lama dan saya bilang kalau dalam skala perdagangan itu kalau untuk dijadikan jual kacor dalam kondisi yang semi jadi hampir jadi atau gacor-gacoran itu lama sekali dan sangat rugi buat saya kenapa gini cobalah untuk skala burung kacor ombyoan mungkin anggaplah supaya bisa gacor-gacoran 3 bulan 4 bulan ya sulit kembali lagi kepada karakter kacor kadang-kadang mati kalau pas kita beli kacor yang pancingan misalkan begitu kan kacor macam-macam dari sananya kan macam-macam ada yang jaringan pulutan pancingan kan banyak kalau pas kita dapet pancingan apes bro kan begitu pasti mati walaupun dia makannya lahap fur lahap jika lahap cucunya mati kan begitu jadi rawat satu bulannya itu berapa menghabiskan jangkrik berapa fur berapa terus menghabiskan waktu kita posting-posting gini-gini lama sekali makanya saya putuskan untuk main kacor dekeran ini saya minta ajak lagi kayak realita yang nyata-nyata saja ini gampang jadi pemikiran ini insyaallah bisa menyentuh lagi kamu ini pemikiran yang apa ya skala perdagangan bro skala perdagangan ilmu niwong dagang ini kalau dipakai orang-orang pada umumnya sebagai penghobi saja penikmat saja itu ya apa ya ya pena soalnya jenengnya niwong dagang ini karpe kan murah tur api gitu loh murah tur api tur cepat menerak jadi kalau kalian ingin yang murah bagus dan cepat maksudnya itu cepat gacor cepat enak cepat dikondisikan saranku ya itu tadi beli gacor yang bahan pun tapi bahan yang dekerang yang sudah rawatan rumahan yang sudah kondisi burunya sudah mapan secara usia walaupun macet kutuan nyilat beli aja gitu loh tutorial-tutorial saya rawatan saya itu semua rata-rata kan burungnya burung dekeran semua ya kecuali awal-awal channel dulu mungkin saya pernah lah nyoba melpraktek kacar ombyan dan kebetulan dia sudah rawatan 3 bulan kalau enggak 2 bulan waktu itu enak ya pas kebetulan pas cocok saja waktu itu bukan berarti saya hebat kebetulan aja waktu itu saya ngulang lagi beli yang ombyan langsung serius ini bro saya bicara apa adanya terus mengenai waduh kayaknya ini waktunya enggak nutut bro mengenai kacar setengah jadi itu gimana cara berpikirnya kayaknya enggak nutut sampai kacar jadi enggak cor dua juara itu tapi ini waktunya sudah panjang mungkin mungkin kupas di video selanjutnya aja jadi untuk ini khusus masalah kacar ombyan jadi konsep berpikirnya begitu bro jadi apakah apakah enggak ada ada bro tapi seribu satu ya minoritas bukan mayoritas kalau bicara mayoritas ya itu berarti kan hampir menyeluruh sebagian sedikit apa ya minoritasnya tadi kacar itu ya anggel gitu mau menur sulit dikondisikan apalagi ombyan ya ya anggel sulit bukan berarti enggak bisa ya bisa semuanya masalah waktu kalau Anda sudah memilih untuk beli kacar ombyan ya sabar kuncinya hanya ada sabar konsisten rawat sehat wis itu kalau dia mau berkicau gacor untuk jenengan itu bonus ini bicara sekalang kacar ombyan itu bonus simpelnya begitu bener kalau tidak sabar ya coba step tengah ini seperti yang saya sampai tadi beli kacar yang bahan-bahan masih PR-PR sudah rawatan rumah dekeran walaupun macet tukunan insyaallah tidak terlalu gawin das mumet karena waktunya dia sudah mampan secara kondisi jadi cepat sidik insyaallah begitu ingin mumet mana beli yang sudah jadi yang dor sekali ya gitu paham dari sini teman-teman semoga bisa menyentuh logikamu atas apa yang saya sampaikan saya tidak berniat apapun berniat menjatuhkan ini atau menjatuhkan itu saya hanya bicara realita berdasarkan sudut pandang saya demi sampean semua supaya apa ya sampean saja yang harus menempatkan menempatkan diri anda terhadap apa yang saya sampaikan sampean menempatkan diri anda dalam posisi yang seperti apa pengen main ambian ya terserah bagus itu pengalamannya jauh luar biasa daripada saya pasti itu kalau mau nyetak ambian dari 0 sampai jadi kalau dari 0 dapat 10% nyerah terus dijual lagi just menukui konsep apa perjalanannya burung ambian itu ya rata-rata muter-muter-muter gitu terus paham dari sini ya teman-teman ya kalau ada salah kata hilaf kata dari apa yang saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya hanya bicara sesuatu yang realistis saja dari pengalaman saya insya Allah tidak ada yang saya tambahin tidak ada yang saya kurangi saya bicara yang apa adanya ya semoga bermanfaat saya airi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati